Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Sarif Hidayat di channel Dunia Pertanian Buat teman-teman yang ingin membudidayakan alokasia Ini merupakan alokasia dragon silver atau silver dragon Dan sering juga disebut dengan peladi tengkora Nah, tanaman asal Pulau Kalimantan ini Selain daunnya cantik, tanaman ini juga sangat mudah untuk dibudidayakan Nah, beberapa faktor yang harus diperhatikan Salah satunya adalah media tanam Media yang kita gunakan adalah Tanah, kotoran kambing, dan juga sekamentah Nah, media ini merupakan media yang subur Dan juga porus Sehingga medianya tidak akan mudah keras atau bantap Dan tanaman akan subur Selain media tanam Yang perlu diperhatikan juga adalah pot Kita harus memastikan bahwa pot kita mempunyai lubang yang cukup Nah, ini adalah akar yang tumbuh sampai bawah Nah, ketika potnya cukup lubang Maka media tanam tidak akan basah Tidak akan terlalu lembab Sehingga akan tersedia pori-pori mikro untuk oksigen Dan yang terakhir perlu kita perhatikan juga adalah Pemupukan atau pemberian pupuk Nah, pupuk ini pupuk rajikan sendiri Yang kita berikan satu minggu sekali Dengan cara dikocorkan langsung kepada medianya Pastikan juga Bahwa air yang diberikan kepada medianya itu Akan menembus Media bagian bawah Dengan cara seperti ini Nah, jadi airnya bisa mengalir melalui Lubang-lubang potnya Inilah pupuk yang kita gunakan Untuk menyiram tanaman Alokasia Dragon Silver Atau Silver Dragon Selain juga untuk membuat tanamannya subur Pupuk ini juga berfungsi Memberikan nutrisi yang lengkap kepada tanaman Agar tanamannya juga sehat Dan terhindar dari berbagai macam penyakit Nah, itulah tadi Tips dan cara melakukan Perawatan tanaman Alokasia Silver Dragon Atau sering juga disebut dengan Keladi Tengkorak Agar subur dan juga sehat Terima kasih sudah menyaksikan video kami Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax